Nah pas naik gini, mau ke arah landai, tiba-tiba itu ada sosok hitam besar yang tiba-tiba muncul. Karena aku langsung, kaget kan? Di jalan, di jalan, aku hampir jatuh gitu loh. Wah, aku langsung bilang, ini sekali lagi nganggu, awas kamu habis kamu. Tiap lewat jalan yang gelap itu pasti ada sosok kayak gitu yang hitam gede atau pokoknya yang gede lah gitu. Nah akhirnya pokoknya aku gak berani langsung liat wajahnya gitu loh. Aku cuma berani liat bawahnya doang. Nah tiba-tiba dia iseng lagi dong. Itu dibuk, terus dia itu mainan kaki gini loh. Mainan gini-gini. Sumpah. Sumpah kan aku langsung, ini tuh orang apa, dia iseng. Tapi kan kalau orang gak mungkin. Iya makanya, tapi setelah itu tak liat-liat, itu tuh kayak badan keatasnya tuh kayak gak ada gitu loh. Jadi cuma beneran kaki mainan ongkang-ongkang gitu loh. Kenang langsung, waktu s*****. Selamat pagi lagi di channel Youtube Wonasari Village. Kali ini kita ada di segmen MDW Jagongan. Bersama saya Mbak Air. Dan saya Mas Bi. Dalam segmen kali ini tuh kita sesuai dengan judulnya ya, Jagongan. Jadi ngobrol-ngobrol santai aja. Gitu banget gue. Bener, bener, bener. Terus? Apalagi mungkin? Nah, karena ini kan segmen spesial. Karena ini baru pertama kali. Nah, jadi nanti temen-temen silahkan subscribe, like dan juga komen. Kalau nanti temen-temen ada saran-saran ke depannya kita akan ngobrol-ngobrol atau jagung-jagung tentang apa aja ini. Nah, untuk malam ini kira-kira kita akan membahas apa ini Mbak Air? Kalau yang seru itu horor sih sebenernya Mas Bi. Wah, horor ya? Iya. Horor di sekitaran Wonosari. Boleh, boleh, boleh. Karena kalau menurut orang-orang tua kita ya, dulu memang Duzun Wonosari itu terkenal agak lumayan serem karena memang horor. Iya. Gitu. Jadi, ya nggak apa-apa untuk pertama kalinya kita akan membahas tentang horor-horor itu. Iya, horor tapi di bawah akhirnya aja. Iya, di bawah akhirnya aja ya. Dari kita nggak takut karena sebenernya kita juga merinding guys. Menakut, ya. Menakut, ya. Oke, kita mulai dari mana ini Mbak Air? Dari mana nih? Menyeritain dari sudut mana nih? Dari sudut mana? Ngikut aja. Oh, jadi pengalaman aja. Pengalaman aja ya? Pengalaman kita berdua aja dulu. Oke, pengalaman dulu ya. Oke, mungkin aku dulu. Iya. Oke. Jadi guys, ceritanya adalah... Ceng-cing-cing. Nggak jadi seru, no? Oke, oke. Maaf guys, kita banyak lawaknya. Maaf ya. Untuk horor, jadi kalau untuk di Duzum Manusari ini, aku mendapatkan cerita dari ibu Uhu langsung Mbak Airi. Karena waktu itu semasa kecil ibu Uhu kan tinggalnya sama si Mbak Buyut, si Mbak Buyutku. Nah, kebetulan rumah si Mbak Buyut itu deket sama area perkuburan. Oh, iya. Gitu. Dan dulu kalau aku waktu kecil, TKSD gitu nggak bisa tidur, selalu diceritakan hal-hal yang horor. Iya, iya. Jadi sampai sekarang aku sampai masih ingat gitu. Dan nggak tahu kenapa ibu ku suka sekali bercerita tentang yang horor-horor itu. Nah, satu yang paling aku ingat. Dulu apa namanya kata ibu ku, kalau udah menjelang mahrif, kita belum masuk rumah dan mengunci rumah. Kalau dulu kan pakai kayu yang... Apa sih kacinnya? Bahasa Jawa ini blebek. Ya, kayak gitu blebek. You know blebek. Nanti kalau nggak tahu, searching ya. Blebek gitu. Nah, kalau belum dikasih kunci itu atau kalau dulu masih ditindai. Apa itu ditindai? Ya, kalian tahu lah ya ditindai. Nah, itu pakai kayu kalau nggak linggis ataupun benda-benda yang berat kayak batu dan lain sebagainya. Itu ada makhluk yang agak menyeramkan. Namanya makhluk itu disebut sebagai kebelak. Jadi kayak suaranya tuh blebek, blebek gitu. Walaupun sebenarnya secara spesifik itu makhluk kayak gimana aku juga belum paham. Tapi kata ibuku dulu, itu sesuatu makhluk yang sangat ditakuti oleh masyarakat waktu itu. Jadi kalau udah mahrif harus sudah berada di dalam rumah apapun kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang agak menyeramkan lagi. Jadi ceritanya dulu, udah malam-malam kata ibuku ya, entah ini bener atau nggak. Pokoknya ibuku yang cerita, itu ada kayak suara lonceng sapi. Jadi kayak ada orang ngembalas sapi malam-malam dan tujuannya itu bukan pulang ke rumah. Tapi belok masuk ke area perkuburan. Mungkin itu kandangnya di area perkuburan? Ya, mana ada tenak sapi di area perkuburan kan nggak ada ya. Kita coba tau kan, kita positif thinking. Ya, positif thinking waktu itu ya. Boleh, boleh, boleh. Dan itu cerita yang kedua. Nah, yang ketiga Mbak Irina. Eh, sorry. Nah, yang ketiga Mbak R. Jadi ceritanya setau kita ya, anak-anak muda sering bahwa Wano Sari ini kan dulu sebuah alas yang sangat lebat gitu ya. Jadi kayak hutan gitu. Artinya hutan yang dibuka untuk dijadikan sebagai sebuah perkampungan. Maka secara tidak langsung kita juga hidup berdampingan dengan mereka yang telah menghuni duluan sebelum kita. Maka, ya nggak heran juga sih kalau kita pikir secara rasional ya. Dari zaman dulu mungkin bahkan sampai sekarang kita masih menganggap beberapa titik di dusun Wano Sari itu sakral ataupun tidak boleh aneh-aneh di situ. Kayak gitu. Termasuk misalnya di sungai Bedok atau di sungai Nyau dan lain sebagainya itu. Kita generasi muda tetap menghormati walaupun mungkin banyak di antara kita yang belum merasakan secara langsung gitu ya Mbak R. Mungkin nggak tau juga kan. Mungkin nggak tau. Itu sih sedikit dulu dari aku. Mungkin Mbak R. Ada juga yang bisa di-share ke teman-teman. Apa ya? Kalau aku... Paling cuma diceritain dari orang tua sih dulu waktu kecil tuh sering banget nangis gitu loh malam-malam. Itu terus kayak apa ya? Apa ya? Apa ya? Aku menyeri tak apa? Wanya sering nangis walaupun malam. Terus kalau ke anak kecil kan emang kayak lebih sensitif kan ya. Terus nanti sama orang tua tuh digendong terus harus muterin rumah berapa kali gitu katanya. Entah itu hujan atau enggak itu pun muterin rumah berapa kali itu baru nanti baru berhenti nangisnya. Nggak tau juga itu sebabnya apa. Entah horor, entah penunggunya di situ atau emang akunya yang rewel. Kurang tau juga sih itu. Tapi yang paling aku ingat itu dulu pas TK ya. Depan rumah aku tuh ada pohon belimbing mas B. Pohon belimbing udah tinggi sih itu. Terus ingat banget pas maghrib-maghrib itu aku masih diluarkan. Maksudnya masih di luar rumah gitu kan. Terus kayak pengen lihat ke arah pohon-pohonnya aja gitu. Terus kayak ada yang ingat banget aku. Ada yang duduk di sana pakai, tahu nggak sih kursi kecil yang anak TK itu. Yang plastik itu loh dulu. Itu di sana tuh ada kayak yang duduk dua orang pakai kursi itu. Satunya pakai kursi sepupunya aku. Di atas. Tapi enggak tahu itu orang atau apa tapi hitam aja gitu. Tapi duduk di kursi kelihatannya. Terus kayak sama orang tua tuh pada di, apa ya. Terus kayak diajak ke dalam rumah lah intinya kita-kita. Terus paling cuma itu sih yang aku ingat sampai kayak pengalaman yang pribadi ya. Yang lainnya paling kayak pengalaman dari orang lain yang kedengaran aja. Kayak gitu sih selama. Jadi ada yang cerita gitu ya. Iya ada yang cerita kayak gitu. Jadi Alhamdulillah ya. Maksudnya di diri aku sendiri juga enggak terlalu yang kayak horor-horor itu enggak. Terlalu apa ya. Enggak terlalu perasa mungkin ya. Enggak sensitif lah. Enggak sensitif. Enggak peka gitu ya. Enggak pekanya sama horor mas. Oh begitu. Iya kalau sama cowok mas. Beda lagi ya. Iya beda itu beda frekuensi aja. Oke oke oke. Tapi Btw. Iya. Tadi kan Mbak R bilang menceritakan tentang masa kecil kan. Nah tiba-tiba aku ingat lagi. Ini sebenarnya rahasia umum di kampung Monusari. Tentang keluarga aku ya. Iya. Horor yang terjadi di keluarga aku. Tapi semua orang udah tahu. Jadi ini rahasia umum. Apa aku enggak tahu? Aku enggak tahu. Iya. Jadi waktu kecil. Emang kan aku anaknya bawel. Suka rewel gitu kan. Walaupun aku cowok. Sekedari buat pipis ke toilet. Itu enggak berani gitu loh. Ke dapur. Jadi harus dicemenin. Nah waktu itu. Aku ingat banget. Kenapa aku enggak berani gitu loh. Ke toilet. Karena waktu itu kan. Zaman 2006. Iya. 2005-2006 lah. Waktu TK. TK kalau enggak kelas 1 SD. Nah itu. Di rumahku. Terus kan selatan rumahku. Sawah gitu kan. Kebun. Nah di kebun itu tuh kayak. Masih ada sesuatu yang tinggal di situ. Jadi. Tiap malam itu selalu bau dengan. Ubi bakar. Atau kalau orang kampung sini nyebutnya telobakar. Nah gitu. Jadi kayak ada yang. Ada yang bakar. Ubi-ubi gitu loh. Ada apa? Ada ya. Nah itu. Akhiranya. Nah tiap malam sampai sama babi ya. Sama babi itu tuh. Disenterin. Terus diputerin satu. Area sawah itu enggak ketemu. Tapi itu kecium gitu loh. Aramanya tuh kecium hampir setiap hari. Dan enggak tahu itu maksudnya ini orang iseng. Apa emang yang nunggu di situ? Apa gimana? Ya kalian kalau ada yang tahu. Cobalah nanti komen aja. Supaya kita enggak jadi pertanyaan ya. Karena sampai sekarang kita belum menemukan jawabannya itu. Karena waktu itu intinya pas aku ingat banget pas akhirnya itu enggak bau lagi. Babi ku cuma bilang gini. Intinya kalau kita enggak mengganggu mereka, mereka juga enggak mengganggu kita. Kalau kita mengganggu mereka ya otomatis mereka juga bakal iseng ke kita. Makanya udah biarkan dia hidup dengan nyaman sesuai dengan kodratnya dia. Dan kita ya udah hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Udah sih cuma kayak gitu. Terus masih kecium enggak itu? Alhamdulillah setelah saat itu udah mulai enggak lagi. Sampai sekarang udah enggak. Bersuruhnya di situ sih. Tapi kan sedap juga sih itu bau bakar enak. Dan harusnya kalau ada bau bakar gitu kan ada. Maksudnya itu sisa-sisa pembakar. Itu enggak ada yang sama sekali. Mungkin di tempat teman-teman ada juga yang gitu bau-bau apa gitu. Atau biar bakar atau yang lainnya mungkin bisa komen ya. Artinya apa juga gitu mungkin. Kalau kalian ada yang tahu ya. Boleh, boleh, boleh. Selain itu Mbak R mungkin ada lagi pengalaman-pengalaman yang sedih. Enggak ada sih. Sumpah aku mulai merinding. Aku Alhamdulillah enggak ada pengalaman yang horor sih. Gitu ya. Berarti aku lagi nih yang ceritakan. Karena kok aku merasa aku sebagai seseorang yang sangat merasa dengan hal-hal yang begitu ya. Iya kan sensitivitas orang tuh. Beda-beda gitu ya. Mungkin aku kebagiannya yang enggak sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Mungkin Mas Be lebih sensitif ya kan. Iya bener-bener. Nah kalau gitu aku mau cerita lagi tapi ini semoga bukan haluku ya tapi memang semoga ini pengalaman aja gitu loh. Karena aku kayak merasa sebenernya ini aku halu atau aku bener-bener bisa merasakan kehadiran mereka gitu loh. Nah pertama kali aku maksudnya bisa kayak merasakan kehadiran mereka itu. Kan TV di rumahku itu ada di sela-sela pintu antara ruang tamu sama ruang keluarga. Iya iya iya. Gitu kan. Nah terus kebetulan waktu itu aku lupa kayaknya di rumah sendiri atau ada orang lain juga aku lupa. intinya malam aku nonton TV, nah ruang tamu itu gelap banget. Bener-bener gelap. Nah terus secara enggak sadar itu tiba-tiba ada sosok putih yang lewat di situ. Kayak lewat gitu. Gitu kan. Dan bodohnya aku kalau itu orang yang peka gitu kan langsung mungkin langsung lari atau teriak atau gimana kan. Aku tuh cuma ngeliat oh yaudah gitu loh. Selang, tapi selang beberapa detik setelah itu baru tadi apaan ya gitu loh. Kenapa gak ngeliat gitu kan. Gak tau. Makanya terus aku, ah itu tuh bener apaan bukan ya. Terus aku akhirnya ingat lagi kan kata bebekku. Intinya kalau kita gak ganggu dia, dia juga gak ganggu kita. Aku cuma bilang gitu. Terus aku bilang, apa namanya aku beraniin gitu loh mbak. Aku bilang ke dia, aku gak ada niatan ganggu kamu. Tapi kalau kamu iseng, kamu ganggu aku, aku juga bisa ganggu kamu gitu loh. Iya. Tak bilang gitu. Terus akhirnya setelah itu gak ada lagi cerita dia tiba-tiba lewat nongol. Gak ada. Tapi anehnya setelah kejadian itu, ketika aku berpergian, ya hal-hal yang kayak gitu tuh malah justru semakin banyak nongol di pinggir jalan gitu loh. Makanya kan aku ya kan dia, mau pulang malam takut, maksudnya takut ketemu yang kayak gitu, gak pulang malam tapi kegiatannya sampai malam terus kan. Nah waktu itu pernah. Jadi di jalan, ini di deket wilayah kita juga. Jadi ada sebuah pemakaman yang tempatnya itu gelap banget. Tau kan, iya itu. Kita gak bisa sebut nama ya. Itu tempatnya bener-bener gelap teman-teman. Terus agak naik gini, terus baru agak landai gitu ya kak ya. Nah waktu itu, emang aku agak sedikit pikirannya kosong gitu loh. Ngelamun gitu loh. Nah terus akhirnya motoran gitu kan. Nah pas naik gini, mau ke arah landai, tiba-tiba itu ada sosok item besar yang tiba-tiba muncul. Karena aku langsung, wuh, kaget kan. Tengah jalan. Iya di jalan, aku hampir jatuh gitu loh. Wah aku langsung bilang, iya sekali lagi ganggu, awas kamu habis kamu. Tak bilang gitu. Padahal aku ya gak tau cara buat ngabisin mereka tuh kayak gimana. Pokoknya aku berani, awas ya kalau ganggu lagi tak bilang gitu. Nanti sehabis itu aku tak berani-beraniin. Pokoknya intinya aku gak ada niatan ganggu, gak ada niatan iseng sama mereka. Udahlah jangan iseng sama aku lagi tak bilang gitu. Terus akhirnya ya selang waktu itu udah gak lagi. Nah tapi beberapa waktu setelah itu, kan kebetulan aku ada acara sampai jam 12. Pokoknya jam 12.30 satu sama temenku. Nah waktu itu kan kita bertiga. Aku dua cowok sama temenku, satu cewek. Nah karena kita bertiga ini searah jalan pulang, akhirnya kita beri dengan bertiga kan. Nah kebetulan si ceweknya ini gak berani pulang sendiri. Otomatis kita harus ngantar dia pulang sampai ke rumah. Nah setelah berjalan mau ke rumahnya dia, kalau orang Jawa nyebutnya bu, kalian tau bu enggak ya? Semoga tau ya. Apa sih bahasa Indonesia nanya? Pokoknya semacam bangunan kecil, kotak gitu, yang ada di pinggir sungai kecil gitu ya. Ya pokoknya dari sungai bu lah, nanti kalian bisa searching. Nanti ada gambarnya nih. Ya di sini ya, nanti gambar bunya di sini. Nah gitu kan. Nah tiba-tiba, karena aku sudah pengalaman kan sebelumnya, Kok tiap lewat jalan yang gelap itu pasti ada sosok kayak gitu yang hitam gede atau pokoknya yang gede lah gitu. Nah akhirnya pokoknya aku gak berani langsung liat wajahnya gitu loh. Aku cuma berani liat bawahnya doang. Nah tiba-tiba dia iseng lagi dong. Itu dibuk, terus dia itu mainan kaki gini loh. Mainan gini-gini. Sumpah. Sumpah kan aku langsung. Ini tuh orang apa? Dia iseng. Tapi kan kalau orang gak mungkin kan malam-malam yang lain. Tapi setelah itu tak liat-liat, itu tuh kayak badan keatasnya tuh kayak gak ada gitu loh. Jadi cuma beneran kaki mainan ongkang-ongkang gitu loh. Kanan langsung. Ini beneran apa enggak gitu loh. Ya udahlah, pokoknya berani aku gak ada niatan. Sekali lagi ya, aku gak ada niatan ganggu mereka, gak ada niatan iseng sama mereka. Yaudah, langsung akhirnya lewat. Aku gak berani pulang langsung. Pokoknya aku tidur di rumahmu gitu sama temenku yang itu. Aku tidur di rumahmu gak mau pulang sebelumnya. Tapi itu temenmu yang coba itu liat enggak sih? Katanya enggak. Gak liat apa-apa? Enggak liat. Kan. Arah. Makanya aku terus ada apa dengan diri ini. Iya kan? Makanya terus. Yaudah lah. Pokoknya, makanya setelah saat itu, karena aku kok merasa sering banget liat yang kayak gitu kan kak. Terus aku bilang, udahlah aku capek gitu loh. Di rumah sendiri aja ya, mau ke toilet atau ke tempat yang gelap itu rasanya takut gitu loh. Di rumah sendiri padahal. Apalagi. Apalagi kalau kita keluar-keluar lah. Iya, iya. Iya gitu kan. Terus, makanya acara-acara kita kan kadang-kadang sampai malam juga kan. Iya, iya. Nah, kita takut juga lah. Iya kan? Sama dia aja mainnya. Iya, sama temen-temen yang lain. Gitu. Nah, itu sih kak pengalaman-pengalaman. Kalau diceritain sebenarnya masih banyak banget ya mas B. Tapi kan ini dua rasinya nanti kepanjangan. Nanti kalian liatnya juga nanti bosen ya. Lihat kita berdua terus yang cerita. Nanti ada next segment. Segment selanjutnya. Dan mungkin teman-teman jangan lupa dulu subscribe, like, dan komen. Komen ya. Nah, nanti segmen yang selanjutnya mau ngapain atau mau membahas tentang apa, komen aja. Dan mohon maaf kalau tadi kita banyak ngobrol yang agak sedikit ngelantur. Semoga ada yang bisa diambil dan bermanfaat untuk kita semua. Dan bye. Satu lagi sih. Mungkin kalau di jalan ya temen-temen. Kalau malam hari jangan sampai kosong nih. Kayak mas B tadi kosong kan. Pikirnya kosong jadi gampang banget dilihatin kayak gitu. Kalau yang sensitif. Kalau aku sendiri ya. Kalau aku sendiri kalau jalan pulang malam-malam. Tetap baca-baca doa terus sih di jalan sambil ngebut. Tapi tetap hati-hati ya temen-temen. Kayak gitu sih. Mungkin sekian dari kita. Dan bye. Bye.